Halo Mas Adi Halo Mas Adi Iya akhirnya ya kita ngobrol virtual seperti ini Bersama Yola, kemudian ada Mas Adi juga Selama ini cuma chat-chatan di WA ya Yola sama Mas Adi ya Iya gak sih? Betul, belum pernah ngobrol Belum pernah ngobrol secara langsung seperti ini Walaupun ini gak langsung sebenarnya ya Tetap di dunia virtual Oke saya akan menyapa dulu Mas Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Baik ya, sehat ya Mas Baik Sehat negatif enggak? Masih negatif Sudah negatif terus ya Oke, Yola gimana kabarnya? Ini negatif enggak? Kenapa? Alhamdulillah sehat mbak Kalau negatif Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Sorry putus-putus aku ya Aku juga putus-putus Kayaknya Mas Adi sama Yola putus-putus ya Atau aku juga Apa yang harus putus-putus kayaknya Oh oke Gak apa-apa ya Mungkin sedikit delay Tapi gak apa-apa Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja kali ya Ini Tentang proyek kita yang Bakalan rilis di bulan Maret ini Oke Sebelum aku Bertanya-tanya ke Yola Mungkin aku Pengen Mas Adi mungkin Apa ya Sharing tentang Ini mungkin teman-teman ada yang Baru join dengan Emosisi Baru follow Emosisi Mungkin bisa dijelaskan Sebenarnya board game itu apa sih Sebelum kita ngobrol tentang board game Pastinya kan harus tahu Board game itu apa Nah sebagai seorang board game desainer Mungkin Mas Adi bisa menjelaskan Dengan cara sederhana Yang bisa ditangkap oleh Ayah dan bunda disini yang bergabung Apa sebenarnya board game itu Board game kalau Sebuah permainan Di Atas meja gitu ya Ada papan Ada Ada aturan Ada Komponen-komponen Kayak ular tangga Itu kan Monopoli Itu ya Kalau Judul-judul Adi itu Disebut Board game Klasik Gitu ya Di era Ada sudah Ribuan Mungkin sudah tembus Di atas 10 ribu Judul itu Lebih 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 modern lah Dibandingkan monopoli Atau hal Ular tangga Sama fun ya Tapi Ada yang lebih Satunya Yang Dijarap sama Yola Juga ini kan Ya Board game Mengenal emosi Oke Jadi Board game itu Sebenarnya ya Permainan Yang dimainkan Di atas meja Wah Tidak ada Aku belum pegang Keren Keren Ya sama Aku juga belum Megang Cuma dikirimin Foto-fotonya Pastinya teman-teman Disini yang bergabung Nanti juga bisa loh Memegang langsung Memegang langsung Dengan Ikut PO nya ya Nantinya Akan ada Pre-order Yang akan kami Posting di awal Maret Dengan penawaran Harga yang Memang jauh lebih Murah ketika Dibanding dengan Yang sudah Jadi Seperti itu Oke Sebelum Lanjut Tentang Tadi Pre-order Dan sebagainya Kita kan Mau ngobrol Tentang Ilustrasi Board game Nah Yolani kan Ilustrator Ilustrator Di cerita Emosisnya Sudah berapa lama Ya Yolah Mau setahun ya Udah hampir Setahun ya Mbak Wah Lama ya Awalnya April Tahun dulu Mungkin Yolah bisa Memperkenalkan Diri dulu Menyapa Teman-teman Yang disini Yolah ini Sebenarnya Sehari-hari Ngapain Kemudian Apakah memang Profesinya Ilustrator Atau latar belakang Kritikanya Seperti itu Oke Pertama-tama Halo Mas Adi Dan Bawati Dan teman-teman Semuanya Baru Aku gogok banget Ini baru pertama kali Ngobrol bareng Kakak-kakak yang hebat Nah jadi Kenalin Nama aku Yola Nadian Camelia Biasanya Dipanggil Yola Aku umurnya 22 tahun Latar belakang Pendidikan aku Emang Dari pendidikan Seni rupa Tapi Fokusnya Eh iya Pendidikan seni rupa UPI Angkatan 2017 Baru lulus Tahun kemarin Aku emang Fokusnya Di Ini Di Desain ilustrasi Kan di UPI Itu banyak Pemfokusan Pemfokusan Mata kuliah Karena aku Emang Sengaja Ambil Matku Ilustrasi Biar Aku bisa Apa ya Bisa sejalan Sama apa yang Aku Impikan Apa Apa tuh Impiannya Mau Kepo Nih Kepo Aku Pengen Jadi Ilustrator Oke Ilustrator Yang Seperti apa Yang Yang terkenal Si Yang Karyanya Banyak Ditemui Di Produk Produk Itu Bisa Dilihat Sama Orang Orang Dan Bisa Mengedukasi Sedari Aku Oke Semoga Impiannya Terkabul Nanti Aku Bantu Promo Promo Biar Bisa Terkenal Dan Makin Banyak Maksudnya Buku-buku Anak Mungkin Yang Di Ilustrasi Oleh Yola Kemudian Siapa Tau Juga Ada Board game Bode game Lain Yang Dibuat Oleh Yola Dan Diterbitkan Sendiri Oleh Yola Mungkin Bisa Aja Kan Itu Iya Terima kasih Sama-sama Mas Adi Mungkin Ada yang Ditanyakan Sebelum Kita Ngobrol Ke Board game Ceritain Ini Aja Gimana Ceritanya Bisa Gabung Sama Tim Cerita Emosisi Kok Bisa Betal Gitu Ya Jadi Awalnya Aku Emang Oh Aku tuh Dimension Sama Salah satu Temen aku Namanya Feby Aku tuh Dimension Aku tuh Emang Lagi cari-cari Kayak Magang Atau Pengalaman-pengalaman Gitu lah Enggak Enggak Yang harus Berbayar Juga Sebenernya Waktu itu Nah Terus Aku dimension Sama temen aku Kapan itu Itu Waktu Bulan Maret Kalau gak salah Waktu Mbak Buka Jadi Di Di IG-nya Siapa tuh Mbak Luluk Ya Iya Igenya Mbak Luluk Nah Terus Aku Apply aja Alhamdulillah Diterima Sama Mbak Terus Aku awalnya Gak tau Kalau Mbak Terkenal Jangan bahas itu Oke Enggak Terus Alhamdulillah Aku Berhasil Kesempatan Buat gabung Di tim Emosisi Gitu Terus Aku bisa betak Karena emang Mbak-mbaknya Baik-baik Semua Jadi Akunya Enggak Enggak Terlalu Apa ya Overthinking Atau Atau Terus Tekan Atau Apa Ya Aku enjoy Aja Ngerjainnya Gitu Oke Mbaknya Baik-baik Dan Mas Juga Baik Terima kasih Yolah Terima kasih Juga ya Sudah Bergabung Dan Memahami Aku Dan Kak Maya Dan Mas Adi Dengan Warna-warni Karakternya Yang Berbeda-beda Iya Oke Sekarang Kita Ngobrol Tentang Board Game Setauku Yola Kan Memang Ilustrator Yang Memang Cenderung Mengilustrasi Buku Anak Seperti Itu Bahkan Sempat Juga Ngintip Tugas Akhirnya Yola Berupa Buku Dan Itu Bagus Banget Suatu Saat Harus Diterbitkan Karena Bisa Menghibur Anak-anak Indonesia Juga Nah Nah Sebenarnya Di Project Board Game Ini Apa aja sih Yang Dikerjakan Oleh Yola Mungkin Yola Bisa berbagi Cerita Ke teman-teman Yang Sedang Menonton Kita Live Kali ini Boleh Jadi Awal Ini ya Awal cerita Bikin Board Game Agak Nge-lag Jadi Awalnya Awalnya Emang aku Masih Kibilang Mentah Sampai Aku kira Board Game Itu Nggak akan Jadi Pas awalnya Oke Terakhir Di bulan Januari Di Desember Mbak Mbak Tick Sama Mas Adi Juga Ngabarin Kalau Bakal Dikencarin Gitu Si Produksinya Nah Dari Situ Yang Aku Bikin Tuh Awalnya Bikin Cover Cover Box Bikin Awalnya Kan Dari Beberapa Desain Diganti Jadi Yang Sekarang Tadi Mas Adi Ditunjukin Nah Itu Ada Isinya Apa Gambarnya Itu Ada Macem-macem Ya Ilustrasi Emo Dan Sisi Karakter Karakter utama Dari Cerita Emosisi Nah Terus Aku seneng Bikinnya Karena Sambil belajar Emosi Anak Kayak Gimana Diilustrasi Biar Anak Memahami Emosinya Terus Selain Itu Ada Box Atas Box Bawah Juga Yang Mencakup Informasi Informasi Mengenai Board Game Terus Ada Kartu Kartu Yang Dimainkan Ada Kartu Situasi Dan Kartu Emosi Kalau Kartu Situasinya Ada 54 Kalau Kartu Emosinya Ada 24 Itu Macem-macem Ada Emosi Marah Senang Sedih Terkejut Takut Sama Satu lagi Itu apa ya Aku lupa Jiji Nah Nah Iya Gitu Jiji Nah Terus Aku Aku juga Ini sih Aku juga Apa ya Sangat Menemukan Hal Yang Baru Oh Ada Juga Tokennya Token Buku Token Point Buku Panduan Eh Gue panduan Orang tua Dan An Eh Iya kan Iya Orang tua Cara bermain Aku Nervous Gak Apa Oke Oke Jadi Apa ya Find something new Gitu loh Keren Oke Menemukan sesuatu yang baru ya Pastinya Kemudian Yola Ternyata Mengerjakan Beberapa Komponen Yang ada Di Board game Emo Dan sisi Itu Senang ya Pastinya Yola Emosinya apa nih Saat Saat Mengerjakan Komponen-komponen itu Emosinya Yang ini Yang takut Terkejut Aku terkejut Itu yang paling sering Aku temukan Selama Bikin Oh ya Oh Bisa diperitakan Mungkin Kenapa Kok takut Dan terkejut Gitu ya Kenapa tuh Kalau yang takut Aku Kadang suka Takut Kalau Apa ya Desain aku Diterima gak ya Sama Mas Adi Kadang suka gitu Kayak Insecure duluan Kalau terkejutnya Kayak Mungkin Kalau ada Revisi Tiba-tiba Atau misalnya Ada Request Tiba-tiba Aku Kaget Gitu Maafkan 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 Ya Yola Kadang memang Suka Tiba-tiba Oke Oke Terima kasih Sudah jujur Oke Oke Kalau Mas Adi Ada yang Ditanyain gak Mas Ke Yola Ini sih Mungkin Apa ya Karena Aku juga 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 Dulu ya Sampai sekarang sih Kerjaan ilustrasi juga Kadang beberapa Board game Di versi awal kan Aku harus Harus Mok sendiri ya Jadi bikin Layoutnya Termasuk kan Ngerjain Untuk materi Promo TV Dan seterusnya Memang Ngerti Posisi Posisi Ilustrator Itu akan Harus berhadapan Dengan banyak Revisi Bahkan Pas minute Nanti Mungkin Aku sudah kasih Awareness Kasih Warning Dulu Ke Yola Yola Kamu nanti Akan Jadi kayak Mentoring Jadi Kamu harus siap Kalau nanti Akan Ini ada Jadi Biar gak Tapi Berusaha Terbiasa Sama itu Artinya Memang Kita berusaha Deliver Yang terbaik Karena Kita gak Sekedar Merefiksi Tapi Kita memikirkan Ini nanti Para Reseller Para Customer Terus Para orang tua Anak-anak Itu Mendapatkan Satu produk Yang Bagus Yang memang Berkualitas Tidak Hanya dari Sisi Kontennya Tetapi Secara visual Jadi Jadi satu Nah Mungkin Gini Mungkin Tantangan Terbesar Kita gak Pernah Ketemu Secara Offline Sama Mbak Wati Bahkan Saya Sama Mbak Wati Sama Kak Naya Itu Gak Dalam proses Pengerjaan Pembuatan Board Itu Sama gak Meskipun Mungkin Satu provinsi Jawa Timur Yola Belum Banyak Yang Tau Yola Ada Yola Ada Dimana Aku Ada Di Bandung Jawa Barat Jawa Badan Mas Iya Ternyata Kita Berjauhan LDR Nih Tapi Untungnya Sebelumnya Punya Ngerjain Project Sebelumnya Mungkin Sebelum Bergabung Sebelum Gabung Sama Kita Ada Nggak Project Yang Sama Remote Kerjanya Ada Ada Beberapa Kemarin Masih Indonesia Atau Sampai Luar Kemarin Sama Kemendikbud Oh Oke Nice Sudah Selesai Tapi Ya Sudah Sudah Aman Aman Oke Nah Mungkin Dari Sekian Komponen Atau Element Board Game Yang Dikerjain Yola Kira Kira Yang Paling Menantang Atau Yang Paling Banyak Revisinya Atau Apa Yang Mana Ya Jadi Komponen Ada Kartu Buku Ya Tau Ya Aku Aku Mungkin Beranggapan Kemarin Kartu Emosi Berubah Drastis Kenapa Buku Panduan Atau Yang Bermain Buku Panduan Buku Yang Mana Kalau Kartu Masih Ini Soalnya Waktu Aku Bingung Pas Layoutnya Yang Mirroring Gitu Gitu Karena Aku Kalau Layout Buat Cetak Buku Tunggu Aku Layout Sendiri Jadi Aku Minta Layout Percetak Percetakannya Gitu Jadi Aku Waktu Itu Masih Aku Sampai Ngikutin Sarannya Mas Adi Yang Disimulasi Buku Aslinya Gitu Yang Nyatanya Gitu Aku Sampai Masih Perlu Direvisi Sama Mas Adi Karena Aku Bingung Sendiri Sama Aku Kadang Mirroring Itu Aku Orang Visual Visual Learner Yang Harus Aku Siap Sebeneran Terus Aku Pasti Nomor Soalnya Nanti Ketika Layout Di Software Kan Kekeliatan Bingung Juga Gitu Gak Bisa Dibulak Balik Monitornya Iya Betul Dan Aku Hanya Mengamati Gimana Oh Aku Sampai Aku Sampai Aku Sama Kak Maya Tim Hore Hore Dan Aku Sama Kak Maya Ngerasa Mas Adi Sama Yola Kayak Mahasiswa Dengan Dosennya Gitu Jadinya Sudahlah Karena Ada Yang Sudah Ahli Jadinya Kami Hanya Mendoakan Semoga Lancar Semuanya Seperti Gitu Nah Ini Ini ada yang bertanya Nih Mas Kita Coba Kepertanyaan Ya Sambil kita Jalan Ngobrol Teman-teman Disini Yang ingin bertanya Juga Boleh Kami juga Menyiapkan Giveaway Gitu Ya Untuk Para Penanya Itu Buku Mengenal Emosi Untuk Lima Orang Penanya Oke Ini ada Pertanyaan Dari Mbak Kansa Dot M Apa Tantangan Membuat Ilustrasi Board Game Dibanding Dengan Ilustrasi Di Buku Cerita Nah Ini Pertanyaannya Bagus Ning Apa Ning Yola Tantangannya Tantangannya Itu Si Mbak Yang Aku Perlu Ngedesain Dan Ilustrasi Banyak Komponen Kalau misalnya Ilustrasi Buku Kan Aku Cuma Fokus Di Bukunya Aja Gitu Kan Kalau Misalnya Board Game Banyak Aspek Yang Perlu Aku Perhatiin Dari Komponen Dari Box Dari Kartunya Dari Token Poin Sama Buku Bukunya Sama Panduan Panduannya Gitu Jadi Itu Sih Tantangannya Jadi Aku Ngedesain Suatu Hal Yang Baru Itu Tantangannya Ada Di Desain Komponen Yang Memang Itu Perniknya Banyak Banget Gitu Sampai Grup Kita Namanya Perintilan 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 Saking Banyaknya Perintilan Yang harus Dikerjakan Gitu Ya Oleh Yola Kemudian Mas Adi Juga Jadi Jadi Tantangannya Seperti Itu Keren Sekali Oke Itu tadi Jawabannya Ternyata Tantangannya Ada Di Desain Komponennya Tapi Untungnya Ada Mas Adi Yang Sudah Cukup Cukup Lama Menekuni Dunia Board game Ini Dan Bahkan Mas Adi Sudah Menerbitkan Beberapa Board game Secara Mandiri Seperti Itu Ada Kak Maya Ketawa-ketawa Kak Maya Ini Sebenarnya Ada yang bertanya Lagi Boleh Kita Jawab Dari Mbak Ari Subeno Mbak Perbedaan Yang Spesifik Ilustrasi Board game Dan Ilustrasi Naskah Buku Itu Apa Itu Mungkin Bisa Dijawab Yola Kemudian Mas Adi Silahkan Siapa dulu Ya Enaknya Dari Yola dulu Yola dulu Yola dulu Ya Silahkan Perbedaan Spesifiknya Menurut Aku Buku Banyak Dekorasi Ilustrasi Yang Tercantum Aku Buat Full Ilustrasi Misal Ceritanya Tentang Apa Lebih Banyak Background Background Full Ilustrasi Gitu Loh Mbak Dan Di Perkuat Dengan Naskah Ceritanya Gitu Narasinya Kalau Misalnya Board game Itu Ilustrasinya Sesuai Dengan Kebutuhan Komponen Yang Apa Tersedia Gitu Kayak Misal Emosi Emosi Sedih Marah Nah Itu Enggak Enggak Ada Yang Ditambah Tambah Jadi Emang Emojinya Marah Emojinya Takut Begitupun Di Kartu Kartu Lain Cuma Ada Ilustrasi Pendukung Ada emo Dan sisi Terus Kalau Di Bukunya Cuma Untuk Men Menjelaskan Maksud Sinaskah Nya Apa Visualisasikan Maksud Narasinya Apa Jadi Enggak Ada Yang Seperti Buku Cerita Anak Gitu Loh Bisa Dipahami Bisa dipahami Jadi Yang Aku Tangkap Sih Kalau Di Buku Cerita Mungkin Lebih Kompleks Ya Yola Misalkan Ada Settingnya Itu Lagi Gimana Kebetulan Yola Ini Memang Bukan Ilustrator Dari Buku Emosi Tapi Ada Beberapa Cerita Lepasan Yola Yang Dikerjakan Yola Kalau Tidak Oke Oke Yola Kan Memang Sebenarnya Bukan Ilustrator Dari Buku Seri Mengenal Emosi Tapi Yola Juga Mengejarkan Beberapa Cerita Yang Itu Lepasan Yang Ada Di Vip Cerita Emosisi Yang Mayoritas Berupa Komik Komik Seperti Itu Memang Ada Background Tertentu Yang Ditampilkan Sedangkan Kalau Di Board Game Itu Tidak Seperti Itu Yola Lebih Lebih Ketokoh Tokohnya Jadi Tanpa Background Tertentu Karena Memang Sifatnya Minimalis Oke Oke Mungkin Mas Adi Bisa Melengkapi Jawaban Dari Yola Jadi Berbeda Artinya Kalau Di Board Game Atau Di Video Game Sebenarnya Fungsi Ilustrasi Itu Harus Menunjang Experience Bermain Itu Ya Nah Ilustrasi Board Game Sama Video Game Itu Juga Punya Karakteristik Yang Berbeda Itu Ya Kalau Saya Fokus Saja Di Board Game Tantangan Terbesar Di Board Game Itu Adalah Di Medianya Karena Kalau Buku Kan Medianya Sudah Jelas Spesifik Bahwa Ilustrasi Akan Ditempatkan Di Satu Bijang Buku Dengan Ukuran Yang Sudah Standar Industri Ada Yang A4 A5 Dan Mungkin Ada Yang Custom Fisena Sedangkan Di Board Game Itu Ada Berbagai Jenis Komponen Ada Yang Bentuknya Tartu Dengan Ini Yang Standar Seperti Ini Artinya Ilustrasi Itu Dia Harus Memiliki Fungsi Fungsi Yang Ditetapkan Dalam Setiap Komponen Nah Ini Yang Sering Kali Ada Makanya Saya Dalam Mentoring Yola Itu Selalu Berusaha Menjelaskan Dari Aspek Pemain Bahwa Ada Yola Ini Terlalu Misalkan Font Terlalu Kecil Karena Jarak Pandang Kartu Ukuran Font Terus Kering Kerapatan Font Itu Penting Apalagi Ini Dimainkan Dimainkan Anak Anak Sampai Orang Dewasa Artinya Rita Budinya Harus Bagus Pemilihan Warna Yang Tidak Terlalu Kontras Antara Background Sehingga Setiap Penentuan Warna Yang Ada Di Setiap Komponen Itu Sangat Penting Jadi Beberapa Kali Saya Jelasin Gimana Ini Kurang Center Kurang Tengah Misalkan Ini Ketika Nanti Dilihat Terlalu Kecil Jadi Aspek Aspek Inilah Yang Mungkin Sangat Membedakan Karena Kalau Di Buku Kan Tidak Memperhatikan Itu Karena Fungsi Dalam Ilustrasi Buku Tidak Sampai Kesana Bukan Berarti Lebih Mudah Yang Mana Tapi Fungsinya Berbeda Detil Ilustrasi Pada Buku Jauh Lebih Tinggi Karena Memang Tidak Ada Interaksi Sehingga Tugasnya Cukup Berat Ilustrator Ketika Dia Harus Membuat Ilustrasi Buku Cerita Anak Sesimpel Itu Ketika Ini Masih Yang Kartu Board Game Komponennya Hanya Sebatas Kartu Dan Yang Bentuknya Kaya Koin Ini Ini Juga Ada Pertimbangan Estetikanya Kita Untuk Ketebalan Berapa Mili Terus Dikasih Elemen Supaya Tampak Seperti Koin Nah Kayak Gitu Jadi Nanti Kalau Di Board Game Ada Papannya Itu Nah Ilustrasi Bisa Main Disitu Karena Biasanya Ketika Ada Papan Beberapa Board Game Kayak Tulartangga Kayak Misalkan Tulartangga Itu kan Ilustrasinya Main Disitu Karena Kita Seakan-akan Masuk Kedalam Universe Permainan Itu Nah Itu Yang Sebenarnya Apa Ya Mungkin Ini Sebuah Pengalaman Baru Juga Buat Viola Dan Terus Terang Saya Belajar Belajar Dari Referensi Board Game Yang Ada Jadi Saya Pelajari Oh Ya Seperti Tapi Memang Tidak Banyak Tidak Banyak Yang Menekuni Teman Ilustrator Karena Memang Industrinya Di Indonesia Masih Baru Belum Banyak Yang Langsung Siap Jadi Paham Banget Ketika Yola Terlibat Dalam Projek Ini Saya Harus Mengatur Strategi Apa Dulu Yang Harus Dikerjakan Yola Saya Tidak Mungkin Langsung Arahkan Kartu Jadi Supaya Learning Curvenya Itu Dapat Jadi Saya Arahin Dulu Kamu Harus Ngerjain Box Cover Karena Cover Itulah Pesan Pertama Yang Akan Dilihat Oleh Talon Pembeli Orang Yang Mau Main Sehingga Harus Paham Juga Pesannya Jadi Kalau Diseruh Ngerjain Kartu Nanti Yola Belum Pernamain Ini Kartu Buat Apa Mas Jadi Delivering Jiwaannya Harus Tahu Dulu Judulnya Gimana Kurang Lebih Gitu Baru Terus Bertahap Yola Akhirnya Saya Amati Juga Udah Ngerti Revisinya Udah Makin Sedikit 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 Oke Kalau Yola Saya Senang Yola Itu Kerja Responsif Juga Jadi Tanya Mas Adi Gimana Ini Saya Tidak Berharap Terlalu Banyak Sebenarnya Kalau Ditanya Sama Pengen Ngerjain Sendiri Bisa Dikerjain Sendiri Tapi Tapi Kan Saya Harus Ini Prinsip Saya Yola Harus Bisa Ngerti Konsep Ilustrasi Bahkan Layout Di Board Game Supaya Supaya Makin Banyak Ilustrator Ilustrator Yang Bener Bener Tahu Prinsip Ilustrasi Atau Desain Pada Board Game Tapi Saya Amati Beberapa Kampus Di ITS Mungkin Dosen Sudah Cukup Aware Di Saya Ngarjati Petra Itu Paham Terus Di Salah Tiga Itu Di UKSW Oke Juga Karena Dosennya Saya Kenal Juga Sangat Intense Juga Dalam Board Ada Mas Andi Taruh Yang Dari Salah Tiga Yang Kapan Hari Jadi Naras Lumba Serahkan Lagi Ke Mbak Wati Gimana Mbak Wati Atau Yola Mau Nanggepi Yola Boleh Silahkan Gimana Aduh Aku Aku Tuh Ini Apa Amaze Banget Sama Mas Adi Karena Mas Adi Tuh Ini Apa Sangat Terstruktur Dan Detail Banget Betul Jadi Aku Ngerasa Banyak Banget Belajar Tentang Desain Dan Layouting Karena Sebelumnya Aku Jarang Jarang Layouting Untuk Yang 3D Untuk Cetak Jadi Thank you Udah Udah Ngasih Untuk Layout Cetak Gitu Karena Kalau Nggak Dari Sini Aku Kayaknya Nggak Akan Belajar Ya Betul Soalnya Ilmu Itu Akan Kebantu Nanti Ketika Kamu Ngerjain Ilustrasi Artinya Bicara Komposisi Jarak Yang Pas Ini Aku Sendiri Ngeliat Interaksi Antara Yola Dengan Mas Haji Itu Seperti Yang Saya Bilang Tadi Teman Teman Serasa Ngeliat Mahasiswa Dengan Dosennya Karena Modelnya Mas Adi Itu Aku Bisa Bayangin Sebenarnya Mas Adi Bisa Mengerjakanku Sendiri Tapi Mas Adi Itu Memberikan Penguatan Terima Encourage Ke Yola Dengan Memandu Step By Step Kemudian Sampai Dibikinin Panduan Revisi Berupa Slide Slide Seperti Itu Aku Sendiri Sangat Takjub Wow Sedetail Ini Ternyata Prosesnya Seperti Ini Dari Situ Aku Belajar Ternyata Kalau Pengen Ngajar Itu Memang Harus Dikasih Kesempatan Kemudian Dikasih Tahu Dimana Sebenarnya Harus Direvisi Kemudian Dikasih Kesempatan Untuk Merevisi Seperti Itu Bukan Dikerjakan Sendiri Intinya Seperti Itu Makasih Mas Adi Dan Yola Sudah Berinteraksi Sedemikian Rupa Mungkin Ini Aku akan Nyambung Dengan Pertanyaan Dari Ayah Underscore Ifat Gimana Membangun Kemistri Antara World Game Designer Mas Adi Dengan Ilustrator Yaitu Yola Yang Taktok Seperti Gimana Membangun Kemistrinya Padahal Ketemu Aja Enggak Gitu Gimana Dari Yola Mungkin Kemistrinya Karena Dari Banyak Revisi Itu Karena Kalau Mas Adi Enggak Banyak Revisi Aku Mungkin Enggak Banyak Interaksi Sama Mas Adi Aku Termasuk Yang Malu Mau Ngobrol Sama Mas Adi Malu 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 Atau Takut Yola Dua-duanya Takut Dan Ngaku Ngaku Aja Ya Ngaku Ngaku Vibes Vibes Dosen Banget Gitu Emang Dosen Sudah Lama Jadi Dosen Jadi Pasti Terawal Karakter Terasa Vibes Oke Itu Dari Yola Nah Kalau Dari Mas Adi Gimana Membangun Kemistri Antara Mas Adi Dengan Yola Ya Itu Tadi Kayak Kayak Kan Interaksinya Kan Aku Harus Ngatur Strategi Maksudnya Aku Udah 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 Sempet Tanya Itu kan Maksudnya Experience Yola Udah Sejauh Mana Dan Aku Ngamatin Dari Selamang Ilustrasi Untuk Konten Tentukan Aku Juga Menyamati Sehingga Tau Sebenernya Pemahaman Tentang Sisi Layout Itu Belum Siap Belum Harus Banyain Nanti Waktu Proses Jangan Ditaruh Di Depan Waktu Ngerjain Kartu Sehingga Tadi Aku Harus Ngatur Karena Paling Gampang Relatif Lebih Mudah Ngerjain Cover Karena Dia Secara Bidang Lebih Luas Ilustrasinya Sudah Siap Dan Komponen Komponen Yang Ada Di Cover Itu Akan Dibawa Ke Tahap Selanjutnya Komponen Yang Lain Nah Dari Situ Sebenarnya Interaksinya Terbangun Dan Saya Sebenarnya Jujur Ini Ada Beberapa Murid Saya Anak Ilustrator Yang Belajar Dari Kenyan Saya Komponen Yang Ini Yang Cukup Intense Artinya Yola Banyak Saya Coba Saya Bukan Nyusun Buku Juga Apakah Metode Ini Cukup Efektif Untuk Saya Deliver Sebagai Proses Penampingan Ke Yola Kalau Saya Pribadi Jujur Pengen Industri Board Gym Itu Besar Artinya Yang Terjadi Sekarang Kebanyakan Desainernya Menurut Saya Dibandingkan Ilustrator Yang Siap Support Ke Kemarin Kemistrinya Natural Terbentuk Terus Interaksi Kita Oh Yola Paham Pelan-pelan Oh Udah Ngerti Udah Maksudnya Gini Revisinya Juga Cepet Maksudnya Relatif Lebih Cepet Karena Kalau Di Industri Gak Bisa Main Apa Ya Mood Itu Harus Diatur Makanya Kita Selalu Peran Dari Mbak Wati Sama Mbak Maya Itu Menjaga Aura Vibes Tetap Positif Tugas Yang Sangat Berat Kita Kita Sangat Gini Jadi Ketika Yolah Ini Karena Saya orangnya Ketika Bicara Hal Teknis Sangat Dingin Jadi Ketika Saya Ngomong Ini Harus Gini Harus Gini Harus Gini Nah Tapi Saya Membuka Membuka Diskusi Waktu Itu Yolah Bermudu Mas Misalkan Ada Saya Lupa Apa Pokoknya Ada Masukan Juga Harus Seperti Itu Karena Tidak Selamanya Di posisi Yang Saat Ini Saya Sebagai Mentor Yang Menampingi Akan Selalu Benar Enggak Juga Itu Ya Butuh Banyak Perspektif Ada Beberapa Saya Selalu Update Juga Ke Mbak Wati Karena Saya Selalu Hal-hal Yang Sangat Krusial Itu Mungkin Tim Desainer Yang Lain Juga Harus Tahu Kalau Ada Yang Enggak Justru Khawatirnya Kan Kita Harus Prioritas Mana Yang Revisi Utama Mana Yang Ini Bisa Diambil Keputusan Langsung Antara Saya Sama Yola Jadi Terakhir Desain Emoticon Ini Berubah Ini Ada Masuk Dari Tim Yang Christian Ya Kayak Gitu Ada Yang Kita Udah Oke Ini Akhirnya Saya Tahu Karena Yola Juga Harus Ngerjain Materi Promosi Nah Ini Saya Harus Ikut Turun Gak Bisa Dibetankan Sepenuhnya Ke Yola Artinya Yola Sudah Nyelesain Jugasnya Membuat Versi Awal Emoticon Jadi Saya Tiba Bukan Saya Sendiri Artinya Yola Udah Bikin Gak Dari Nol Saya Memulainya Saya Ngelanjutin Aja Nah Itu Yang Oke Maksudnya Sebenarnya Nanti Ketika Yola Yang Masuk Ke Istri Sudah Siap Menurut saya Sudah Siap Memang Setiap Tidak Beda-beda Tantangannya Belum ada Papan Kalau Ya Seperti itu Ternyata Untuk Membangun Kemistri Memang Tidak Instan Karena Kami Semua Berproses Di Dalam Pengerjaan Board Game Emosi Ini Jadi Bisa Disimpulkan Kreator Board Game Mengenal Emosi Ini Semuanya Berempat Saya Mas Mas Adi Yola Kemudian Ada Mbak Maya Itu Juga Belajar Mengenal Emosi Dan Mengelola Emosi Juga Sebenarnya Betul Mbak Enggak Sih Jadinya Ya Kami Suma Berproses Bersama Disini Dan Seru Oke Terima kasih Tadi Jawabannya Yola Dan Mas Adi Kemudian Ini Kita lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Ada Mbak Laksmi Halo Mbak Laksmi Nah Ini Pertanyaannya Untuk Mas Adi Untuk Game Mekaniknya Lebih Menantang Mana Membuat Boardgame Untuk Anak-anak Atau Dewasa Karena Anak-anak Mungkin Masih Dengan Berbagai Keterbatasan Dalam Mengerti Sebuah Game Rules Nah Itu Mas Adi Mungkin Mbak Laksmi Tau Kan Kalau Mas Adi Sudah Membuat Beberapa Boardgame Sebelum Membuat Boardgame Mengenal Emosi Ini Nah Pertanyaannya Tadi itu Lebih menantang Mana sih Membuat Boardgame Untuk Orang Dewasa Dibanding Dengan Membuat Boardgame Untuk Anak-anak Secara Game Mekaniknya Kalau 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 Orang Dewasa Itu Kita Sudah Artinya Gini Orang Dewasa Kemampuan Kecerdasan Kognitif Dan Macem-macemnya Itu Sudah Siap Secara Secara Umum Artinya Di Dilemper Dengan Berbagai Jenis Mekanik Apapun Sebenarnya Mereka Siap Siap Aja Jadi Secara Mekanik Sebenarnya Jauh Lebih Mudah Ketika Kita Merancang Ini Menurut Saya Sebagai Desainer Ke Orang Dewasa Ketika Kita Merancang Ke Anak-anak Ini Kan Kita Masih Merabah-rabah Karena Memang Ada Beberapa Teori Yang Menjelaskan Perkembangan Otak Anak Kecerdasannya Seperti Apa Tetapi Pada Prakteknya Tiduga Sehingga Kita Harus Cara Hal Yang Prinsipal Harus Dilakukan Orang Desainer Adalah Ketika Merancang Game Anak-anak Jangan Terlalu Banyak Mekanik Mekanik Mungkin Cukup Satu Mekanik Yang Lebih Sederhana Sehingga Mas Adi Sebelum Lebih Jauh Mungkin Teman-teman Disini Belum Begitu Memahami Sebenarnya Game Mekanik Itu Apa Oke Game Mekanik Itu Kalau Di Monopoli Nah Ada Kan Kita Ada Dadu Itu Dadu Kita Roll Kita Bisa Melangkap Berapa Banyak Sesuai Hasil Dadunya Nah Itu Mekanik Namanya Roll and Move Di Roll Kita Bergerak Terus Terus Di Monopoli Kita Harus Kalau Mau Membangun Ada Tahapannya Hotel Level Berapa Itu Semacam Nanti Kita Harus Melakukan Satu Mengoleksi Set Collection Terus Ada Misi Ketika Kita Ada Aksi Tertentu Kesempatan Itu Bisa Dikatakan Seperti Mekanik Tiket Nah Itu Mekanik Kayak Ular tangga Itu Sama Ada Roll and Move Dan Dia Akan Mendapatkan Aksi Tambahan Ketika Dia Berhenti Pada Satu Gimana Anak Kalau Kita Amatin Kayak Alma Ular tangga Itu Simpel Dan Keceturungannya Adalah Visual Dan Fisik Artinya Gini Rol Itu Artinya Ada Keterlibatan Fisik Lebih Intens Dibandingkan Yang Dewasa Kalau Dewasa Lebih Ke Bersar Itu Sebenarnya Hal Yang Tantangannya Menurut Saya Lebih Susah Desain Ke Anak Anak Oke Kadang Aku Juga Merasa Ketika Menulis Buku Semakin Cederhana Bukunya Misalkan Untuk Anak Yang Membaca Itu Rasanya Semakin Susah Karena Harus Mendeliver Sesuatu Cerita Kemudian Ada Valuenya Tapi Dengan Keterbatasan Tata Keterbatasan Kalimat Nah Itu Justru Semakin Menantang Jadi Mungkin Sama Seperti Board Game Semakin Dini Usianya Kita Harus Bisa Mengemas Itu Dengan Sederhana Tapi Tetap Asik Dimainkan Kemudian Valuenya Juga Bisa Nyampe Seperti Itu Mungkin Ya Mas Oke Dan Itu Efek Asik Jadi Jadi Ilustrasi Warna Makanya Kan Kalau Diamatin Di Game Ilustrasinya Board game Emosisi Ini Kita Banyak Warna Yang Blocking Artinya Sedikit Bermain Setting Jadi Kayak Bayangan Sisi Warna Itu Harus Dihindari Karena Sebenarnya Anak-anak Itu Informasi Visualnya Kan Spektrumnya Masih Terbatas Artinya Dia harus Bentuk Yang Lingkaran Terus Simple Karakter Emosisinya Ini Yang Lebih Kartuni Itu Membuat Anak Lebih Cepat Memahami Berbeda Dengan Orang Dewasa Yang Dia Tingkat Kedetilannya Lebih Tinggi Dan Dia Bisa Paham Oke Harus Lebih Clear Kemudian Ilustrasinya Menonjol Menghindari Detail-detail Yang Susah Untuk Ditangkap Oleh Anak-anak Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Ed Roasha Underscore MR Apa Yang Menarik Untuk Diperkenalkan Bagi Anak Dalam Board game Dibanding Antara Board game Dengan Buku Cerita Ini mungkin Pertanyaannya Ke Mas Adi Karena Tentang Board game Apakah Memang kita Harus Membandingkan Ataukah Memang Board game Dengan Buku Cerita Memang Bisa Saling Melengkapi Buku Kalau Menurut Saya Saling Melengkapi Ini Mungkin Setiap Media Punya Karakteristik Jadi Memang Tidak Untuk Diperbandingkan Kalau Diperbandingkan Board game Dengan Board game Buku Buku Yang Lain Justru Saling Melengkapi Kalau Mungkin Ada Kelemahan Juga Dari Board game Yang mungkin Harus Ditutupin Dengan Buku Makanya Di Board game Emosisi Ini Sudah Dipikirkan Sama Mbak Wati Sama Kak Maya Sudah Dilengkapi Juga Selain Ada Buku Cara Bermain Ada Buku Pantuan Orang Tua Yang Jadi Di dalamnya Ini Melengkapinya Supaya Ketika Bermain Itu Narasinya Apa Temanya Apa Yang Sedang Sedang Main Apa Itu Cerita Membentuk Konteks Saat Bermain Sehingga Akan Lebih Menjiwai Saat Bermain Dengan Orang Tuanya Bagaimana Sambil Baca Lagi Orang Tuanya Bunda Ayahnya Bagaimana Berkomunikasi Dengan Bentuk Storytelling Seperti Ini Supaya Apa Tadi Yang Dimainkan Itu Memberi Efek Yang Panjang Juga Ke Anak Anak Terutama Ya Gitu Saling Melengkapi Saling Melengkapi Ya Oke Itu Tadi Mbak Jawabannya Untuk Pertanyaan Mbak Lashah Underscore NR Kemudian Ini Ada Pertanyaan Lagi Sepertinya Untuk Mas Adi Untuk Usia Berapa Board game Bisa Diperkenalkan Kepada Anak Itu Mungkin Kaitannya Dengan Segmentasi Mas Board game Itu Segmentasinya Seperti Apa Apakah Sama Dengan Buku Atau Memang Ada Segmentasi Tersendiri Tersendiri Kemana Nih Saya Sudah Nyoba Apa Board game Dengan Rinse Yang Cukup Lebar Artinya Game Yang Dimainin Mulai Umur Sekitar Tiga Tahun Itu Ada Jadi Dan Itu Memang Board game Dari Jerman Publisernya Haber Jadi Saya Juga Sempat Beli Beberapa Board game Board game Yang Untuk Usia Di bawah 5 Tahun Jadi Kalau Ditanya Mulai Usia Berapa Ketika Beli Board game Nanti Kalau Di Marketplace Di Board game Selalu Ada Penjelasan Usia Jadi Kayak Film Sama Di video game Ada rating Usia Minimal Bermainnya Ada Yang Memang Di Desain Video game Untuk Anak Anak Hingga Sampai Untuk Orang Dewasa Jadi Ayah Bunda Itu Harus Deli Juga Bahwa Di Dalam Game Itu Ada Yang Namanya Kategori Usia Jadi Kalau Board game Mengenal Game Bisa Dimain Mulai Usia 7 Tahun Karena Ada Elemen Baca Tapi Kalau Belum Bisa Baca Sebenarnya Orang Yang Lebih Dewasa Entah Kakak Bisa Bantu Karena Sebenarnya Mengekspresikan Emosi Bisa Mulai Usia Dini Mungkin Caranya Caranya Terima Terima Kasih Mas Adi Ini Sebenarnya Ada Yang Komen Komen Dari Arus Kompletnya Hasilnya sepertinya bagus banget Semoga ya nantinya bisa Membantu Banyak keluarga Kemudian anak-anak dalam mengenal dan Memahami emosi antara Pemain nantinya seperti itu Jadi gak hanya Ilustrasinya saja yang menarik Tapi memang ada manfaatnya ada misinya Yang ingin kami sampaikan Kemudian Apalagi nih ya Sebentar aku masih Scroll-scroll sepertinya tadi ada yang Terlewat Sebentar ya Oke Sambil Oke Sebentar Sepertinya aku Sudah tidak bisa melihatnya Mohon maaf kalau ada yang Terlewat ya pertanyaannya Oke aku akan Lanjut aja deh Ke pertanyaan Berikutnya Selama ini kan memang Kerjanya itu kan Jarak jauh gitu ya Remote Nah Kendala Sorry mbak Oke oke Boleh-boleh mas Adi silahkan Pertanyaan mas Bagi Gunawan Aku gak bisa Scroll soalnya Apa pertanyaannya ya mas Bedanya Bedanya Bikin board game sama animasi Bagian apa Ini pertanyaannya ke mas Adi Atau ke Yola Jawabannya singkat aja sih Kalau dari aku Nanti mungkin kalau Yola mau nambahin boleh Ya kalau board game mungkin gak Tinggal sekompleks animasi ya mas ya Artinya secara dan Pengerjaan pun Pipeline pengerjaannya beda ya Bedanya dimana Mungkin kalau board game ada tahapan Sama praproduksi Tapi eksekusinya kan dia langsung ke Ada dari game design Testing ya Ada pengujian-pengujian Experience bermainnya Gameplaynya itu ya Baru nanti kita ilustrasi Terus layouting Cetak Nah kurang lebih seperti itu Kalau di animasi kan panjang ya Mas Bambi ini juga Salah satu tokoh lah di Di animasi Indonesia Mungkin lebih tahu Tapi intinya kalau di board game Lebih simpel mas Gitu Oke Dilanjut Yola mungkin mau nambahkan Di kampus sempet belajar animasi ya Yola Belajar animasinya enggak Cuma aku suka bikin Aset-aset ilustrasi buat animasinya gitu Oke Lebih ribet Lebih ribet animasi ya Kayaknya Iya harus bikin aset yang Itu kan masih yang harus Apa yang harus digerakin gitu Apa yang harus dipisah layer gitu kan Outputnya Gitu sih Lebih menantang ya Pastinya kalau animasi ya Oke Seperti itu jawabannya Pak Bambi ya Aku lihat sih Youtubenya sudah banyak banget animasinya Pak Bambi ini Keren Keren Sempat kenalan juga Di Katapel waktu itu ya Oke Sudah Sudah Di Katapel waktu itu Kami ada dalam satu grup sebenarnya Grup Katapel Ya Kemudian Aku pengen nanya sih Sebenarnya Ini kan kerjanya kan jauhan ya Antara Mas Adi sebagai Board Game Designer Kemudian Yola sebagai Instator Ketika kerjanya Kerjanya ini berjauhan Sebenarnya Kendala terbesar itu Apa sih yang dirasakan Antara Yola dengan Mas Adi Mungkin dari Yola dulu Kalau kendala Yang selama ini aku rasain Kadang aku Apa ya Kayak Miskomunikasi aja gitu Sama Apa yang dimaksud dengan Mas Adi dan Mbak 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 Watik gitu Jadi Kadang aku harus Cerna ulang Cerna Baik-baik gitu Ini maksud Mas Adi sama Mbak Watik Tuh apa ya Jadi aku gak pengen Langsung nanya dulu Ke Mas dan Mbak gitu Jadi aku berusaha Pahamin sendiri dulu Terus aku Kalau misalnya Aku gak ngerti banget Ya aku tanyain Nah itu sih Kendalanya gitu Miskom Miskom Oke Gak apa-apa loh Yola Kalau misalkan Langsung nanya Cara dipikirkan sendiri Ini jadi kayak Uang curhat ya Akhirnya Ini aku baru tahu Soalnya Yang dihadapi Yola Emosinya Tadi itu ada takut Ada terkejut Ada apalagi Yola Iya jangan sampai Dipendang sendiri Bercerita langsung Kan memang Butuh bantuan ya Ya sampaikan gitu ya Siap-siap Mbak Ini kita Jadi saling curhat Di sini Nah Kalau Mas Adi nih Kendalanya apa nih Kerja jauhan gitu Dengan Ilustrator Sebenarnya Apa ya Makanya Apa ya Karena kita gak ketemu langsung Gak bisa Ini ya Directly jelasin itu Makanya aku selalu berusaha Ketika ngasih revisi itu Visual juga Itu ya Jadi Kenapa Ya Juga belajar sih Maksudnya Supervisi intense itu Yang efektif gimana Karena kalau Revisi itu berulang-ulang Juga gak Gak bagus untuk jadwal Juga untuk mood Sehingga aku selalu pakai Google Eksekusinya Kalau teman-teman Ini ya Jadi aku pakai Google Slide Google Slide itu Aku screenshot Di situ Karena Di Google Slide itu Fasilitas untuk Bikin lingkaran Terus panah Itu gampang Jadi Bertahap dan itu Setiap revisi Itu aku selalu Checklist Oh ini udah Udah selesai Sama Yola Jadi Yola itu bisa Dan aku bisa Tracking itu ya Setiap revisi Yang udah selesai Yang mana Yang belum Yang mana Tanya kita Tanya kita Tanya kita Tenggak Mengulang Tundur terlalu jauh Juga Sesuatu yang udah Diminta revisi Lagi lah Atau apa Nah Meskipun itu Tidak terjadi Gitu kan Itu sih mbak Jadi berusaha Sedetail mungkin Sedetail mungkin Sedetail mungkin Karena Kebetulan Mungkin tantangannya Karena Kayak Aku bisa Bisa Divisual dengan baik Yang cukup menantang Itu kan Kayak mbak Wati Sama mbak Maya Karena bukan orang visual Sehingga Mungkin Tektokannya Justru yang lebih menantang Aku Amati Kayaknya Mbak Wati Dan mbak Maya Karena Itu tadi ya Bukan orang visual Iya Betul Ya aku kadang Ngeliat Kayak board game Itu sudah Bagus gitu ya Maksudnya Aku sama kak Maya Kan mesti komennya Sudah bagus banget ya Eh ternyata Dari mas Adi Masih kurang ini Kurang ini Kurang ini Gitu kan Dan ketika Ini bukan berarti Aku mengintimidasi Mas Adi ya Tolong Jangan disalah Hati Maksudnya Enggak Emang Ya ya Oke Jangan dituduh Macem-macem ya mas Jadinya Apa ya Ternyata Masih Bisa di eksplor Gitu ya Yang itu mungkin Aku sama Mbak Maya Enggak Enggak menangkap itu Karena kami memang Bukan orang visual Dan ternyata Setelah Dilakukan Apa Dikasih masukan Gitu ya Kemudian direvisi oleh Yola Jadinya semakin bagus Jadinya kami Wow Ternyata Iya ya Bisa Bisa di eksplor Masian Desainnya Seperti itu sih Jadi terima kasih Mas Adi Terima kasih Yola Sudah Membuat Buat game Mengenal Emosi ini Kemudian ini ada yang komen Masih ada pertanyaan Ada-ada dari Ad Santun TV Wah aku ngefans loh Sama animasinya Malam Pak Adi Ini di Ini di Waduh Iya Aku mengikuti Youtubenya Ini bimbingan skripsi online Nah itu Silahkan di Dijawab Mas Adi Bapak Adi Silahkan Lihat Suka ngobrol juga Kita itu sama Ini Bapaknya Para Karakter Iya lucu Santun TV Apa ya Yap Kebawaan Apa Bawaan dari Dosen Maksudnya memang Bukannya sok Dosen Atau sok Ngajarin Memang Apa ya Tenang aja Maksudnya Nggak sekedar Ngasih instruksi Tapi kan Kita bicara tentang Deliver Knowledge Experience Ada sesuatu yang lebih Besar lah Maksudnya Kalau saya mikir Kan Bukan Bukan hanya Sampai Di project ini Selesai Maksudnya Bergin mengenal Emosi ini Selesai Terus sudah Tapi kan saya Harus mikirin Wande Saya yakin Nanti Ada Yula yang lain Atau Yula bisa Ngajarin temennya Atau bagaimana Itu sih Jadi Untuk Totalitas Di setiap Eksekusi Sampai Poses pendampingannya Berusaha detil Banget Gitu Ini tadi ada pertanyaan Boleh aku bacanya Boleh Boleh Aku kelewat Banyak yang kelewat Kayaknya Silahkan Ini aku baca Ini ada pertanyaan Dari Kak Tina Rinam Oke Apakah Apakah Board game Ini Bisa Mengimbangi Dengan Game Edukasi Gadget Oh pertanyaannya Bagus banget tuh Oke Oke Mengimbangi Bahkan bisa Melebihi mungkin Melebihi Seperti apa itu Mungkin sedikit Kerita juga Karena kan Saya juga Game developer Awalnya Sebelum masuk Ke Board game Jadi Tahu Kelebihan Dan kekurangannya Dan memang Ini Kalau kita bisa Combine Antara Game yang Di gadget Dan Itu bisa Bagus Beberapa Board game Saya juga Devin Sendiri Itu bisa Antara Motorik Motorik Karena kalau Board game Terutama untuk Anak-anak Itu kan Melengasah Kemampuan motoriknya Dengan baik Terus Mengelati Banyak lah Kemampuan Otot besar Otot Misaraf Apalah itu ya Pokoknya Yang kayak gitu Dibandingkan Gadget Artinya kan Secara benefit Dia bisa Nutupi kekurangan Yang ada di gadget Nah kelebihan gadget Memang dia multimedia Tapi dia punya Tadi kelemahan Dan interaksi Kalau gadget Itu kan Interaksi orang Dengan Orang lain Misalkan Kalau ada Multiplayer Itu kan Dengan layar Dan Di gadget Itu Keterbatasan waktu Makanya ada Perlu screen time Karena akan Merusak Mata juga Kalau dimainkan Dalam waktu Jangka panjang Dan terus-menerus Nah itu yang Keunggulan board game Itu ada di sana Jadi kita Experiencenya Dapet Interaksi itu Adalah Kita melihat Langsung Emosi pemain Lain Dan itu Saya sebagai Orang tua Yang sejak Tahun 2015 Itu cukup Intens Bermain board game Dengan anak Itu Berbeda Karena kan Kalau di gadget Interaksi orang tua Mana ada Dimananya Itu ya Bisa sih Tetapi menurut saya Jauh lebih Memberi Apa ya Interaksi yang positif Itu ketika Bermain di board game Ini khususnya Untuk parenting Menurut saya Benar banget sih Apalagi Board game kita Kali ini Board game Emosi Si Mengenal Emosi Ini memang Dirancang untuk Memberikan Kesempatan Untuk interaksi Antar Anggota keluarga Mas Adi Karena Ayah bunda Kemudian Anak-anak Bisa Mengungkapkan Emosi Yang mungkin Selama ini Dipendam Dipendam Atau Selama ini Nebak-nebak Emosi anaknya Dikiranya Anaknya seneng Tapi ternyata Sebaliknya Atau ternyata Mengira anaknya Marah Ternyata Sebaliknya Seperti itu Jadinya Board game ini Nantinya Nggak hanya Mengenalkan Ragam emosi Tapi harapannya Nanti antar Anak Dengan orang tua Bisa saling Memahami Emosi Masing-masing Gitu ya Kebayang nggak sih Nanti Di dalam keluarga Di dalam keluarga Dimusingkan aja Boleh Oke Oke Sebentar Aku mau lanjutkan dulu Kebayang nggak sih Di dalam Anggota keluarga Nanti Akan Apa ya Tercipta emosi Yang sehat Gitu ya Karena sudah Saling mengenal Satu sama lain Secara Lebih mendalam Seperti itu sih Oke Mas Adi Mau demo Aduh aku Belum diajari nih Aku jadi deg-degan Gimana Gimana Ini aku Jadi Cara mainnya Itu simple Jadi Kalau kita lihat Di sini Nanti ada Kartu situasi Nah Kartu situasi ini Terdiri dari Tiga situasi Nah Nanti Pemain itu Akan Satu dari tiga Situasi apa Yang dia Pilih Misalkan Ketika Terpunci Di dalam Kamar Terus Saya Itu akan Memilih Emosi Satu dari Enam Emosi Yang ada Kalau terpunci Di dalam Kamar Itu Reaksi Saya Apa Emosi Saya Apa Bisa Terkejut Marah Mungkin Jijik Senang Mungkin Ada yang Senang Nah Saya Saya Memilih Itu ya Dan Saya Nggak Boleh Merubah Misalkan Saya Pilih Nggak Boleh Tahu Ya Saya Misalkan Pilih Terus Pemain Yang Lain Yang Pemain Lain Itu Juga Punya Kartu Emosi Yang Sama Tapi Beda Warna Seperti Ini Nah Mereka Akan Nebak Misalkan Misalkan Pak Wati Pilih Sudah Pilih Kartu Terus Kita Buka Sama Sama Nah Cocok Nggak Saya Milih Takut Takut Misalkan Random Aja Mbak Wati Nebanya Jijik Terkejut Jijik Nah Yang Yang Mungkin Jawabnya Betar Misalkan Nah Ini Permainan Ini Ketika Saya Tes Dengan Keluarga Dengan Anak Saya Dengan Istri Saya Itu Sering Ketauan Akhirnya Ternyata Selama Ini Yang Mbak Pati Sampaikan Kayaknya Orang tua Kayak Yang paling Tau 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 Serius Aku Aku Sudah Mencoba Dan Itu Yang Akhirnya Kan Aku Sudah Mencoba Gimana Sudah Mencoba Juga Dan Saling Menebak Antara Emosi Aku Suamiku Kemudian Sama Anakku Dan Ternyata Emang Selama ini Sok Tau Jadi Aku Kira Ternyata Anakku Senang Ternyata Dia Tidak Gitu Kan Jadinya Selama ini Yang dirasakan Seperti itu Ya Harusnya Aku bisa Lebih Paham Lebih Berempati Tapi Ternyata Salah Salah Nebak Emosi Ya Itu tadi Emosi Memang Abstrak Jadinya Butuh sesuatu yang Konkret Untuk bisa Memahami itu Dan media Yang bisa Tepat Untuk Dikenalkan Ya Lewat permainan Itu sih Sebenarnya Jadinya Lebih Seru Kemudian Ketawa-ketawa Mas Itu sih Oke Mas Adi Yola Ini Sebenarnya Kita Ngobrol Ini Sudah Hampir Sudah Hampir Berapa Ini Dari Setengah Satu Jam Yola Hilang Sudah Satu Jam Setengah Sudah Mau Satu Jam Setengah Ini Yolanya Hilang Padahal Aku Mau Menanyakan Pertanyaan Terakhir Ke Yola Kita Tunggu Yola Mungkin Ya Mas Sebentar Yola Bisakah Masuk Lagi Masih Ada Yang Bertanya Mas Apakah Aku Ada Yang Kelewat Ini Dari Mbak Tina Rina Oh My God Sabar Mau Main Ya Sama Mbak Aku Yang Bikin Ini Yang Mas Adi Sama Mbak Maya Belum Pegang Mas Adi Mas Adi Aja Yang Pegang Fisiknya Oke Yola Yola Sudah Berkabung S Tempar Lagi Oke Ya Yola Sudah Hadir Ya Mas Mas Adi Halo Halo Silahkan Tadi Mbak Wati katanya Mau nanya Satu pertanyaan Ya 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 Kita Nggak Nggak nyadar nih Sudah Mau Satu jam Setengah nih Ngobrol Ilustrasi board game Bareng Mas Adi Bareng Yola Ngomong Dan banyak Juga yang Kutanya Ya Seneng Banget Pastinya Nah Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Yang Pengen Aku Tanyakan Ke Yola Tips Dan Trik Buat Teman Teman Yang Pengen Jadi Illustrator Atau Yang Memang Pengen Bikin Bikin Board game Sendiri Apa Tips Dan Trik Dari Yola Untuk Teman Teman Illustrator Yang Mau Menjadi Illustrator Board game Atau Membuat Board game Sendiri Nantinya Apa Ya Tips Centrik Nya Mungkin Harus Harus Paham Dan Menguasai Si desain Itu Sendiri Karena Emang Itu Si Apa Ya Jiwa Dan Nyawanya Itu Ada Disitu Selain Dari Konsep Terus Dari Dari Kemarin Juga Aku Aku Banyak Belajar Tentang Ketelitian Kerapihan Keakuratan Komponen Dan Bahkan Ukuran Ukurannya Jadi Emang Harus Teliti Intinya Karena Mas Mas Adi Teliti Banget Aku Jadi Malu Karena Aku Kadang Banyak Yang Apa Ya Banyak Yang Gak Teliti Gitu Terus Loh Kelempar Enggak Enggak Masih kok Yalah Halo Masih Nyambung kok Yalah Hai Ya 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 Nah Terus Apa ya Terus Tipsnya tuh Harus Memahami Apa yang Kamu Akan Buat Jadi Kalau Misal Aku Mau bikin Board game Ini Aku juga Harus Memahami Apa yang Lagi Aku Hadapin Misal Dari Board game Emosi Gimana Cara Mainnya Apa itu Board game Terus Gimana Apa ya Manfaat Dan dampaknya Itu Aku harus Tahu Juga Gitu Oke Kalau Aku Boleh Ulang Berarti Ada Tiga Ya Yang Pertama Harus Paham Desainnya Seperti Apa Mungkin Lebih Ke Skillnya Ya Kalau Yola Kan Memang Latar Belakangnya Dari Dari Jurusan Yang Memang Pas Gitu Ya Ini Sebenarnya Menarik Mas Adi Ini Bukan Lulusan Dari DKV Loh Sebenarnya Tapi Ternyata Bisa Gitu Ya Mungkin Nanti Mas Adi Bisa Menambahkan Kemudian Yang Kedua Tips Dari Yola Adalah Teliti Lebih Teliti Karena Memang Gak Bisa Buru-buru Karena Memang Harus Ada Jadwalnya Di Samping Bukan Berarti Gak Harus Buru-buru Gak Paling Enggak Ada Timeline Yang Jelas Kemudian Juga Teliti Kalau Mengerjakan Kemudian Yang Ketiga Memahami Apa Yang Akan Dibuat Entah Itu Mulai Dari Tujuannya Masa Kemudian Game Mekaniknya Untuk Siapa Juga Ini Board Game Seperti Itu Ya Yola Ada Tiga Itu Yang Yang Ingin Yola Sampaikan Ke Teman Teman Yang Ingin Menjadi Ilustrator Board Game Atau Membuat Board Game Sendiri Nah Ini Mungkin Dari Mas Adi Nih Kalau Dari Mas Adi Tips Dan Trik Untuk Menjadi Seorang Ilustrator Board Game Ataupun Board Game Designer Dari Segi Mas Adi Seperti Apa Yang Aku Tahu Mas Adi Bukan Berlatar Belakang Dari DKV Atau Sekolah Seni Kuliah Di Dirisan Seni Nah Itu Gimana Mas Adi Mungkin Ini Kalau Kalau Yang Mungkin Saya kan Backgroundnya Ekonomi Jadi Memang Harus Ada Orang Yang Di Sisi Producer Ya Mungkin Entah Itu Sutradara Di Film Ada Direktor Mungkin Ada Di Game Artinya Gini Tantangan Terbesar Untuk Sebagai Ilustrator Di Board Gym Itu Sebenarnya Kan Bahwa Fungsi Ilustrasi Bukan Sekedar Membangun Satu Mood Atau Satu Apa Ya Satu Pes Ya Membawa Suasana Bermain Itu Lebih Menarik Tapi Sebenarnya Memiliki Fungsi Informasi Informasi Yang Terkait Dengan Permainan Jadi Itu Aja Hal Yang Harus Dipegang Jadi Ketika Memang Pada Saat Kita Mengerjakan Misalkan Ilustrasi Untuk Bias Sekedar Ilustrasi Mungkin Untuk Buku Mungkin Sekedar Kita Mengerjakan Job Freelance Untuk Membuat Ilustrasi Orang Atau Bahkan Untuk Komik Itu Kan Ada Sedikit Berbedaan Masih-masih Punya Karakteristik Dan Ketika Di Game Itu Ilustrasinya Harus Harus Tadi Yang Disampaikan Oleh Yola Yang Artinya Yola Dia Mendapatkan Experience Secara Langsung Dalam Proses Pengerjaan Ini Dia Akhirnya Ngerti Bahwa Setiap Ilustrasi Ini Kenapa Harus Begini Kenapa Ini Posisinya Harus Pas Secara Komposisi Bahkan Kita Ini Saya Hitung Sudah Yang Kelima Ya Itu Ketika Tampilan Di Layar Itu Kan Size Nggak Real Size Dan Menurut Kita Udah Real Size Tapi Ternyata Ketika Dicetak Baru Kelihatan Nah Itu Board Game Video Game Ilustrasinya Ada Perbedaan Yang Sangat Fundamental Ada Disitu Sehingga Itu Kenapa Kelitian Jarak Dan Terusnya Itu Harus Diperhatikan Makanya Perlu Ada Peran Seperti Saya Yang Menantau Secara Detil Selama Beberapa Hal Itu Saya Bisa Memang Harus Saya Eksekusi Langsung Beberapa Jadwal Akhirnya Saya Eksekusi Sendiri Tapi Ada Beberapa Saya Pengen Yola Harus Ngerjain Dia Belajar Banyak Termasuk Fast Learner Kalau Menurut Saya Yola Cepet Banget Belajarnya Keren Pokoknya Bisa Ikutin Teknik Bersama Enak Bertahap Jadi Saya Harus Bersambung Di belakang Itu Tugasnya Mentor Sabarnya Harus Lebih Besar Aku Bisa Menangkap Itu Diskusi Yang ada Di chat Sabar Banget Mengarahkan Gitu Gitu Oke Oke Itu aja Sik Oke 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 Mungkin Itu ya Tadi Obrolan Yang Penuh Makna Sebenarnya Kita bisa Tahu Bahwa Ketika Membuat Produk Anak-anak Yang mungkin Kita Lihat Kita Mainkan Ketika Sudah Nyampe Di rumah Yaudah Kita Tinggal Main Ternyata Proses Di belakang Itu Luar Biasa Proses Pembuatannya Kemudian Dari Reset-risetnya Kemudian Revisi-revisinya Keteritiannya Bahkan Mungkin Kestabarannya Dari Dari Para Kreator Ini Mas Adi Kemudian Yola Itu Luar Biasa Jadi Pastinya Para Kreator Itu Ingin Sekali Memberikan Yang Terbaik Gitu Ya Nantinya Bagi Anak-anak Dan Keluarga Yang Akan Memainkan Boardgame Mengenal Emosi Ini Aku Pribadi Mungkin Ini Kak Maya Juga Menonton Ingin Mengucapkan Terima kasih Banyak Ke Mas Adi Kemudian Ke Yola Yang Sudah Membuat Boardgame Emosi Emosi Mengenal Emosi Ini Sampai Prosesnya Amazing Kalau Menurut Aku Dan Semoga Nanti Bisa Bermanfaat Untuk Untuk Banyak Keluarga Gitu Berbeda Kemudian Yang Pasti Di Bulan Maret Kita Akan Kami Dari Cerita Emosi Akan Merilis Boardgame Emo Dan Sisi Mengenal Emosi Nanti 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 Teman 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 Bisa Join Untuk Mengenalkan Boardgame Ini Ke Banyak Orang Dengan Join Jadi Reseller Boleh Atau Mungkin Ingin Memesan Aja Untuk Dimainkan Keluarga Sendiri Juga Boleh Informasi Terkait Reseller Ataupun Pemesanan Ada Di Feed Cerita Emosi Nanti Teman Teman Bisa Melihat Langsung Disitu Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Mas Adi Terima Kasih Yola Jaga Kesehatan Karena Kesehatan Yang Paling Pertama Ya Nomor Satu Jaga Kesehatan Oke Sampai Ketemu Lagi Teman Teman Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Waalaikumsalam Makasih Juga Mbak Dan Mas Tadah 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 Tadah